Intro Insiden penembakan warga ini terjadi di Jalan Transuamena Tolikara tepatnya dekat kantor distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya. Peristiwa yang terjadi sejak Senin sore ini berujung pemalangan Jalan Trans Papua Wamena Tolikara hingga saat ini. Kapolres Tolikara Kompol Ahmad Fauzan membenarkan peristiwa tersebut di mana pelaku berpangkat Bribda Inisial A menembak korban akibat aksi pemalangan saat pelaku dan anggota lainnya dalam perjalanan menuju Wamena Tolikara. Kasus penembakan ini sudah ditangani Propampolda Papua di mana pelaku sudah diamankan di Polresto Likara serta barang bukti untuk diproses hukum. Yang mampu gini juga menghadang mobil anggota tersebut. Kalau menghadang anggota tersebut marah-marah, datang sempat mukul juga cepat mukul di mobil bagian belakang dengan linggis. Setelah itu kejadian dengan secepat itu, anggotanya di belakang itu yang dua orang pintar itu buatkan tembakan peringatan. Mungkin dia lihat masyarakat yang ngomong ini mungkin mau merusak mobil-mobil lain di tembakan peringatan lah, tiga kali. Buntut peristiwa tersebut, keluarga korban palang jalan di lokasi kejadian dan meminta polisi segera usutun tas kasus tersebut. Karena menurut keluarga, korban memiliki gangguan jiwa yang kesehariannya berdiri di jalan. Saya saudara, saya mau penembakan itu benar atau tidak, secara kemanusiaan atau tidak. Karena ditembak langsung di sini, tembus ke belakang setiap waktu sakit, Tuhan. Kenapa tidak ditembak di tangan dan di kaki komendan? Terlalu sakit saya sebagai saudara perempuannya. Memangnya saudara saya ada kasus. Jadi dia dikejar-kejar, langsung ditembak sasaran. Yang kedua, apakah tidak ada peluru peringatan? Bila memang tidak ada kasus.